Intro Hai semua, di video ini aku bakal ngebahas bagaimana cara membuat efek refleksi seperti di postingan Instagramku Sebenernya, aku membuat itu dengan menggunakan aplikasi Adobe Photoshop Tapi, pada tutorial kali ini, kita hanya menggunakan aplikasi Peace Art Oke, dan langsung aja kita buka aplikasi Peace Art Langkah pertama, kita klik tombol plus di tengah, kemudian scroll ke bawah, lalu pilih Pick Canvas Kemudian kita akan memilih ukuran backgroundnya Nah, di sini kita gunakan ukuran 5 banding 4 dengan mengubahnya menjadi Portrait Atau kalau bisa, kamu pilih Custom, jadi di sini kamu bebas mengubahnya Nah, di sini kita gunakan ukuran 2000 x 2500 pixel Klik OK Lalu Next Kemudian Next lagi Dan pilih Edit Image Langkah berikutnya, kita masuk ke menu Add Photo, atau tambahkan foto Dan kemudian kita pilih gambar langitnya Untuk gambar ini, kamu bisa mencarinya di situs unsplash.com atau pexels.com Kamu bisa mengetik Sky atau Sunset Sky, atau terserah Oke, klik Add Lalu masuk ke crop, di sini kita hanya seleksi pada bagian langitnya saja Setelah itu letakkan langit ini setengah, yaitu di bagian atas Oke, kemudian klik icon layer di bagian kiri, dan pilih Duplicate Kemudian kita masuk ke Flip atau Routage Lalu Flip menjadi Vertical Dan letakkan ini di bagian bawah sebagai efek refleksinya Ya, kira-kira seperti ini Untuk efek refleksinya, kita masuk ke menu Efek Di sini kita pilih di bagian Blur Lalu pilih Blur Setelah itu kita ubah sedangannya Untuk Blur menjadi sekitar 3 Klik icon Replace di bagian atas Kemudian kita pilih Efek Motion Blur Atur Fate menjadi 0 Dan untuk Distance menjadi 100 Klik centang Kemudian kita masuk ke menu Add Photo lagi Lalu pilih gambar air laut seperti ini Klik Add Kemudian masuk ke Crop Di sini kita hilangkan pada langitnya Oke, kemudian kita masuk ke Blend Di sini kita ubah Blend Mode menjadi Multiply Kemudian kita Scale Up Dan letakkan di bagian bawah sebagai refleksi Kemudian kita masuk ke menu Adjust Di sini kita naikkan Brightness menjadi plus 20 Supaya terlihat sedikit cerah Kemudian untuk Contrast menjadi plus 60 Setelah itu untuk Saturasi Turunkan menjadi Min 100 Saya rasa Brightness menjadi plus 30 Oke, klik centang Kemudian centang lagi Dan setelah itu kita masuk ke menu Add Photo lagi Kemudian pilih fotomu yang akan diedit Sebagai contoh Di sini saya menggunakan foto dalam keadaan berdiri seperti ini Kamu tidak perlu mengambil foto di air Di sini saya hanya kebetulan mempunyai foto seperti ini Kemudian kita masuk ke Crop Lalu kita seleksi pada Subject nya Setelah itu kita pergi ke Eraser Kemudian kita pilih Person Supaya dia akan menyeleksi secara otomatis pada bagian orangnya saja Tapi di sini saya mempunyai bagian-bagian yang masih belum rapi Jadi saya akan memperbaikinya dengan menggunakan Restore dan Eraser Terima kasih telah menonton! Dan kalau sudah selesai, klik centang Kemudian kita letakkan di bagian tengah seperti ini Supaya lebih terlihat realistis Kita masuk ke menu Adjust Di sini saya akan menurunkan Brightness menjadi Min 10 Supaya terlihat sedikit gelap Kemudian untuk Contrast menjadi Min 10 Supaya terlihat sedikit flat Dan untuk Saturasi menjadi plus 20 Supaya warnanya lebih keluar Kemudian untuk Shadow menjadi Min 10 Kurang lebih seperti ini Dan klik centang Kemudian klik icon layer di bagian kiri Dan pilih Duplicate Setelah itu pergi ke Flip atau Rootage Dan Flip menjadi Vertical Kemudian kita letakkan ini di bagian bawahnya Dan setelah itu kita masuk ke menu Adjust Di sini kita turunkan Brightness menjadi Min 100 Klik centang Nah supaya di bagian bayangan sama seperti airnya Kita masuk ke menu Tools atau Alat Lalu pilih Stretch Kemudian kita pilih di bagian Warp Lalu atur Power menjadi 10 Dan untuk Size kalian bebas mengubahnya Oke mari kita regangkan pada bayangannya Ke kiri atau ke kanan Untuk Power dan Size kalian bebas mengubahnya ya Supaya bayangan di air lebih bervariasi Oke Oke kira-kira seperti ini Lalu klik centang Nah tapi kalau kita zoom Gambar ini terlihat pecah Karena kita melakukan Warp Nah ini perbedaannya Oke jangan khawatir Kita simpan terlebih dahulu foto ini ke galeri Kalau udah berhasil disimpan Kemudian kita kembali Lalu klik undo Setelah itu kita masuk ke menu Add Photo Atau tambahkan foto Kemudian kita pilih foto barusan Yang kita simpan ke galeri Klik Add Kemudian kita perbesar Dan samakan ukurannya Oke Kemudian kita masuk ke Eraser Lalu klik icon invert Setelah itu kita bisa restore Dengan menggunakan brush pada bagian bayangannya Kurang lebih seperti ini Dan klik centang Kemudian centang lagi Nah gimana Udah tajam lagi kan Oke kemudian kita simpan foto ini ke galeri Atau share ke sosial media kalian Atau kalau perlu Kamu bisa mengeditnya lagi Menggunakan aplikasi Adobe Lightroom Disini saya mengaturnya Simpel-simpel aja Yaitu pada basic adjustment Color dan effect Dan jadi Hasilnya seperti ini Oke Jadi begitulah tutorialnya Terima kasih banyak udah nonton Jika kamu suka dengan video ini Silahkan tinggalkan like Jangan lupa follow instagram saya And see you again next video And see you again next video And see you again next video And see you next video